Karya yang ke 127 gitu Alhamdulillah ini menurut saya selama berkarir bertahun-tahun baru mecahkan dekor yang terbanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel dosen teladan Berbeda dengan video-video sebelumnya pada kesempatan video kali ini Kita akan melakukan bincang-bincang dengan seorang akademisi dan juga seniman Yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Ahmad MPD Seperti apa perbincangan kita dengan beliau tentang aktivitasnya dan kegiatannya dalam dunia pendidikan dan seniman Ikuti terus video ini Langsung saja kita akan melakukan wawancara sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada beliau Bagaimana kabar Bapak dan apa saja aktivitasnya? Ya Alhamdulillah sias-siasat Kesempatan kita kali ini kita akan menanyakan seperti apa proses Bapak Nah disini Bapak kan adalah seorang dosen yang kewajibannya mengajar, meneliti dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat Kan itu sudah sangat menyibukkan, sangat sibuk dengan aktivitas seperti itu Bagaimana Bapak mengatur waktu dalam berkarya? Memang selaku seorang dosen tentu kita wajib hukumnya untuk melaksanakan tridar pemergahan tinggi Itu tadi harus mengajar, meneliti dan mengabdi atau mengagamkan masyarakat Namun demikian diselah-selah ketiga kesibukan tersebut Kita sebaiknya mengisi pula dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan profesi kita Apalagi di pendidikan seni rupa itu banyak potensi-potensi seniman Antara lain ya kami kebetulan, saya kebetulan di bidang seni rupa Maka potensi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya artinya Karuniah yang Allah berikan kepada kita Kita gunakan atau ekspresikan untuk kehidupan orang lain Atau kehidupan yang bisa dinikmati juga orang lain Mungkin ada ciri khas atau seperti apa gaya Bapak dalam berkarya? Ini perlu judul Pertama saya harus sampaikan bahwa karya saya itu ada prinsip tersendiri yang saya gunakan Yaitu bagaimana karya itu bisa dijadikan sebagai media dakwah Mungkin disini khususnya dakwah Islam Tapi kalau diartikan secara umum Dakwah itu adalah mengajak orang lain kepada kebaikan Itu dakwah Namun demikian khusus untuk seni rupa Tadi ditanyakan gayanya apa Ya ada banyak kritikus seni memasukkan kalau gaya atau isma itu Masukkan sebagai kaligrafi surrealistik Atau surrealistik gitu ya Artinya suatu kaligrafi Ini kaligrafi juga ada yang menggolongkan sebagai kaligrafi Islam kontemporer itu Kalau kontemporer ada lagi penulis membagi-bagi gitu ya Antara kaligrafi tradisional, simbolis Dan yang biasanya di karya-karya saya seperti ini Dimasukkan dalam kaligrafi Islam kontemporer figural gitu Karena ada gambar-gambar makhluk-makhluk yang ditampilkan disitu gitu ya Itu kalau gayanya Untuk dalam proses berkarja itu Berapa lama waktu yang digunakan untuk membuat satu karya? Kalau bicara tentang lamanya ya tentu tergantung gitu Tentu kalau besar-besar ya butuh waktu juga lama gitu Apalagi Mungkin artinya yang rata-rata Rata-ratanya karyanya Jadi kalau yang besar tadi saya mau bilang Ukuran katakanlah 2 meter sekitar itu ya butuh waktu 1 bulan Ada juga yang lebih kecil dari itu Katakanlah ukuran 1 meter saja Mungkin butuh waktu sekitar 1 minggu gitu Tapi kalau yang kecil katakanlah karya itu A3 ya Apalagi kalau A4 ya ukuran A4 itu bisa hanya 2 hari gitu Bahkan kalau lagi moodnya lagi bagus bisa hanya sehari gitu Satu karya bisa selesai gitu Untuk sejauh ini mungkin secara total keseluruhan Berapa karya yang telah dihasilkan untuk produktifnya? Itu kalau bicara tentang berapa karya saya tidak bisa hitung Pastinya ya Tapi saya kalau mau hitung karena ini saya sudah hitung dari sudah mengadministrasikan Mencatat dengan rapi itu sejak tahun 2000 ya Jadi sampai sekarang 18 tahun ya Sudah 18 tahun gitu ya Jadi kalau di jumlah sudah 18 tahun itu ya sampai sekarang sudah berjumlah 931 karya gitu ya Mungkin total yang tahun-tahun sebelumnya sudah ada 1000 Mungkin malah lebih gitu ya Untuk tahun ini juga Untuk tahun 2018 berapa jumlah karya? Karena sudah akhir tahun ini sudah penghujung Ini ada karya saya yang terakhir itu Karya yang ke 127 gitu Alhamdulillah ini menurut saya selama berkarir bertahun-tahun ini Baru mecahkan rekor yang terbanyak gitu Jadi berapa? 100 127 gitu Sudah Luar biasa ya Ya 127 karya gitu Alhamdulillah Mungkin sebagai pencerahan bagi semua generasi muda Untuk bagaimana membangun konsistensi dalam berkarya Mungkin ada motivasi Motivasi apa yang bisa menginspirasi bagi semua Utamanya generasi muda untuk bisa seperti Bapak Ya mudah-mudahan ini merupakan apa namanya Pemberi motivasi Bahwa saya berkarya itu sebetulnya memasang target itu Jadi pertama targetnya satu-satu minggu gitu Satu karya saya targetkan satu karya satu minggu selesai gitu ya Kenapa? Berawal dari waktu masih kuliah Itu ada namanya mata kuliah seni lukis Kita wajib menyelesaikan satu karya dalam satu minggu Karena ada waktu itu hari Rabu katakanlah hari Rabu waktunya Harus datang ke kampus membawa sebuah karya Untuk dinilai gitu Kalau itu itu merupakan absensi juga gitu Walaupun kita datang ke kampus Manakala tidak bawa karya tetap dianggap absen atau tidak dianggap tidak hadir gitu ya Itu yang menentukan karya kita karya itu Jadi termostivasi dari tempaan waktu kuliah satu-satu minggu Setelah selesai sudah Alhamdulillah sudah jadi dosen ini sudah lebih 30 tahun Menjadi inspirasi menjadi motivasi buat saya menyelesaikan satu karya satu minggu gitu Jadi prinsipnya adalah kalau ini merupakan nasihat kepada ananda atau generasi muda Khusus untuk pelukis katakanlah yang bidansi rupa Pasanglah target untuk melukis katakanlah satu dalam sebulan tidak apa-apa gitu ya Atau satu dalam seminggu seperti saya tadi Terkadang target itu bisa kita lampaui gitu Seperti tahun lalu ya Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan tahun 2017 Sudah selesai 81 karya gitu Ini tadi untuk tahun 2018 ini terakhir tadi 127 gitu ya Alhamdulillah Itu mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya Kita berharap pertolongan Allah memberi kesehatan ya Dan kesehatan, kesempatan dan sebagainya gitu ya Terima kasih telah menonton! Ya oke, sangat menarik sekali perbincangan kita pada video kali ini Tentunya semoga bisa menginspirasi bagi semua anak-anak muda Semua kalangan terus tamaya yang punya disiplin ilmu dalam bidang seni Untuk terus berkarya mengekspresikan bakat-bakat yang dimiliki Karena merupakan anugerah dari sang pencipta Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Salamaki, 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 salamaki Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati